Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Duel Pinsa Dewa, channel yang mereview mobil Suzuki dengan apa adanya, tapi banyak diskonnya. Teman-teman, kali ini kita akan mereview ataupun menginformasikan Suzuki XL7 tipe Alpa. Nah, kalau kemarin kita sudah mereview dan ngasih tahu informasi tentang DP murah dan juga angsuran ringan Suzuki XL7 Beta, kali ini kita akan informasikan tentang harga on the route, DP minim, juga angsuran murah dari Suzuki XL7 tipe tertinggi, yaitu Suzuki XL7 tipe Alpa. Namun kali ini, saya tidak sendiri, saya dibantu dengan Mbak Enda. Mbak Enda, boleh perkenalkan diri dulu Mbak Enda. Perkenalkan, nama saya Enda, salah Suzuki Ciputat, Citra Asri Buwana. Di sini saya menemani Pak Dio untuk menginformasikan tentang harga dan juga DP dan angsuran Suzuki XL7 Alpa. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang dapat kandidat yang ke sini, perkenalkan saya dan Enda dalam marketing otomotif mobil Suzuki Ciputat, yang bisa melayani pembelian mobil Suzuki-nya selagi masih di wilayah Jabodetabek, Karawang hingga Serang. Dan jangan lupa, dukung terus channel ini dengan cara di-subscribe, komen, like, serta share ke banyak orang, terutama orang-orang yang sedang butuhkan informasi tentang pengadaan mobil Suzuki-nya. Dan langsung saja tanpa berlama-lama, kita mulai saja untuk informasi DP promo dengan angsuran ringan Suzuki XL7 tipe Alpa. Nah, untuk informasi yang pertama, kita masuk dari harga on the route-nya dulu. Berapa harga on the route untuk XL7 Alpa yang transmisinya manual? Oke, untuk transmisinya manual, itu di OTR-nya di Rp279.100.000. Rp279.100.000. Nah, kalau misalkan untuk informasi dan diskon secara detail, boleh hubungi ke mana, Enda? Di 0813-829-4696. Nah, itu untuk informasi harga on the route di Suzuki XL7 Alpa Manual. Untuk Suzuki XL7 Alpa Matrix, berapa harga on the route-nya? Rp290.000.100.000. Rp290.000.000. Rp290.000.100.000. Tentu diskonnya besar dong? Besar pastinya. Kalau mau diskon besar, hubungi ke mana, Enda? Hubungi tetap di sini lagi di 08138-298-4696. Saya pastikan bahwa diskon yang bakal dikasih Enda adalah diskon terbaik se-dealer Jabodetadex. Jadi, kalau misalkan ingin mendapatkan experience ataupun pengalaman terbaik membeli mobil Suzuki, silahkan hubungi Enda ke nomor telepon yang ada di bawah ini ataupun klik link yang ada di deskripsi nanti. Setelah harga menurut, kita masuk ke DP Minim. DP Minim berapa, Enda? Untuk Suzuki XL7 Alpa yang manualnya. Untuk yang Alpa Manualnya, kita ada di DP Minim Rp5.000.000.000 saja. Rp5.000.000? Rp5.000.000.000. Iya, Rp5.000.000.000. Sama motor NMAX kayaknya lebih mahalan DP NMAX. Iya, betul. Makanya nih, untuk promo Airtour ini bener-bener lagi diskonnya gede-gediani. Jadi, buat kalian yang mau excel saya phone manual ini, hanya dengan DP Rp5.000.000.000, Anda sudah bisa bawa mobil ini. Tipe tertinggi DP-nya Rp5.000.000.000? Betul. Angsurannya berapa kalau misalkan DP-nya Rp5.000.000? Angsurannya di angka Rp6.000.000.000.000. Rp6.300.000.000 selama berapa tahun? Rp5.000.000.000. Rp6.300.000.000 selama 5 tahun berarti kalau misalkan kita hitung per hari, kurang lebih sekitar Rp200.000.000.000 lah ya per hari. Iya, betul. Kalau sewa sekarang berapa? Rp350.000.000 ya? Sampai Rp400.000.000.000 per hari ya? Sampai Rp400.000.000.000 sampai Rp500.000.000, Pak. Murahan beri ya? Iya, murahan beri. Jadi, bisa punya sendiri, DP-nya Rp5.000.000.000, angsurannya Rp200.000.000.000 per hari. Tunggu apa lagi, teman-teman, untuk pengadaan Suzuki XL7-nya? Nah, kalau itu adalah Suzuki XL7- Alpha yang manual. Kalau Suzuki XL7- Alpha Matic-nya, DP-nya berapa untuk yang ini? Di DP Rp7.000.000.000 saja. DP Rp7.000.000.000? Betul. Beda Rp2.000.000.000 ya sama yang manualnya ya? Iya, beda. Angsurannya beda berapa? Angsurannya di angka Rp6.635.000.000. Rp6.600.000.000 berarti kalau misalkan sama yang manual tadi, angsurannya beda Rp300.000.000 ya? Iya, betul. DP-nya beda Rp2.000.000.000. Angsurannya beda Rp300.000.000.000 untuk yang manual dan yang Matic. Untuk saat ini ketersediaan unitnya gimana, Nda? Masih ready ya? Untuk saat ini ketersediaannya masih ready kok, Masih ready. Ready, ready. Ready. Maaf ya, maaf. Ready. Warna apa aja, Nda? Ya, ready, Nda? Warna orange ini yang ada di samping kita. Iya. Terus warna... Brave kaki. Warna brave kaki. Terus warna hitam, masih ada? Masih. Masih ada. Segera hubungi Nda ke nomor telepon yang ada di bawah ini untuk mendapatkan promo DP minim dan ketersediaan unit yang masih ready menjelang dengan sampai dengan akhir tahun. Nah, kalau untuk harga under root-nya sudah, DP minimnya sudah, kita lanjut ke tenor panjang yang tentu saja angsurannya jadi minim. Nah, untuk harga under root-nya tadi sudah disebutkan sama Endah. Untuk DP minimnya juga sudah diinformasikan tadi mulai DP 5 juta ya? Mulai DP 5 juta dan juga DP 7 juta untuk transmisi yang otomatis. Sekarang giliran untuk tenor panjang yang otomatis angsurannya menjadi ringan. Tenornya bisa sampai dengan 8 tahun ya? Betul, 8 tahun. Tenornya sampai dengan 8 tahun, berapa DP-nya untuk 7 XL7 Alta yang manual? DP-nya di angka 66 juta, 864,234. Itu DP untuk... DP-nya 66 juta? Iya, betul. Angsurannya berapa, Nda? Angsurannya di tahun 1 sampai tahun keempat itu di angka 3 juta, 639,100. Angsurannya 3 juta, 600 ribu. Nah, di tahun kelima sampai tahun ke-8 itu mengalami kenaikan ya betul ya angsurannya? Jadi berapa angsurannya? Jadi 3 juta, 912,300. Jadi angsurannya 3,9 juta. Iya. Berarti, saya simpulkan untuk XL7 Alta manual, DP-nya adalah 66 juta dengan tenor selama 8 tahun, itu dibagi dengan 2 periode. Periode pertama sampai dengan 4 tahun, itu angsurannya 3,6 juta dan di 5 sampai dengan 8 tahun mengalami kenaikan menjadi 3,9 juta. Itu untuk informasi Suzuki XL7 Alta dengan transmisi manual. Kalau transmisinya yang otomatik gimana, Nda? Ya, kalau umum yang otomatik itu DP-nya hanya dengan DP 70 juta, 381,774. Berapa DP-nya? 70? 70 juta, 381. DP-nya 70 juta, berarti DP-nya beda... 4 jutaan. 4 jutaan, jangan yang manual. Nah, untuk angsurannya berapa, Nda? Untuk angsurannya di periode pertama, jadi tahun pertama sampai keempat, itu 3.782. 3.700.000, itu tahun pertama sampai tahun keempat, di tahun kelima sampai tahun ke-8, ya? Itu di 4.066.500. 4.066.000, nah itu adalah informasi untuk Suzuki XL7 Alta Matic dengan tenor panjang selama 8 tahun. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, bisa hubungi ke mana, Nda? Hubungi ke 08138-298-4696. Bisa aktif terus tuh nomor telepon? Aktif terus, Pak. Kalian bisa tanyakan apapun tentang pengadaan Suzuki XL7, baik Suzuki XL7, New Carry Pickup, R3, Baleno, ataupun mobil Suzuki lainnya ke nomor telepon endah yang ada di bawah ini. Dan pastikan, kalian mendapatkan experience pengalaman terbaik saat membeli mobil baru Suzuki. Harga on the route-nya sudah, DP minim juga sudah, dan angsuran murahnya juga sudah, ya Nda? Ya. Jadi, tunggu apa lagi untuk pengadaan mobil baru Suzuki-nya? Segera hubungi Endah ke nomor telepon yang di bawah ini, dan pastikan Endah akan kasih harga terbaik. Buat teman-teman yang mau datang ke sini untuk coba test drive Suzuki XL7, atau ketemu Endah langsung, di mana alamat Endah? Di Jalan R.E. Marta Dinata, nomor 59, Ciputa, Tangerang Selatan, pastinya di depan Samsa. Nah, itu alamat lengkapnya. Nanti ada nih, di bawah sini, alamat lengkapnya. Tunggu apa lagi untuk pengadaan mobil baru Suzuki-nya? Segera hubungi Endah ke nomor telepon yang ada di bawah ini, ataupun datang ke alamat yang tadi Endah sebutkan. Nanti Endah bakal kasih penawaran menarik lainnya. Dan jangan lupa, jika video ini bermanfaat, klik like, terus di subscribe, dan juga di share ke banyak orang, terutama orang-orang yang sedang membutuhkan informasi pengadaan mobil baru Suzuki-nya. Sampai jumpa di informasi pengadaan mobil baru Suzuki lainnya. See you! Terima kasih telah menonton!